Intro Nomor 5 Provinsi Kepelawan Banka Bidu menuntut pembagian 10% salam pemerintah yang ada di PT Timah Hal ini dilakukan untuk mendongkar pertumbuhan ekonomi Banka Bidu yang saat ini sudah mengalami pelanggan Di samping itu, istri resipi ekonomi Banka Bidu yang sudah berlangsung lebih dari 6 tahun ke-7 setelah meningkontribusinya bagi doa Pada hari depan, bisa keuntungan dan dampak khususnya harus menjadi berbanding Perjuangan masyarakat Kepelawan Banka Bidu untuk meminta bagian dari kepemilikan saham pemerintah pusat di PT Timah Sudah berlangsung sejak tahun 2009 lalu Namun hingga kini masih belum terrealisasi Saat ini, komposisi kepemilikan saham PT Timah 65% dimiliki pemerintah pusat melalui kementerian BUMN Dan 35% lainnya dimiliki publik melalui mekanisme pasar modal Selain untuk menopang perekonomian Banka Bidu yang saat ini sedang mengalami perlambatan kepemilikan saham PT Timah Dari porsi yang dimiliki pemerintah pusat akan membuat Banka Bidu memiliki akses untuk ikut menutukan kebijakan perusahaan Guna meminimalisir dampak perusahaan lingkungan dan dampak sosial lainnya Cek aja data aja, kira-kira Dengan CASR apakah itu sudah bisa memberikan suatu hal yang sebanding dengan apa yang dihasilkan oleh PT Timah Saya rasa masyarakat Banka Bidu ini sudah terlalu banyak menyumbang ke daerah lain melalui PT Timah ini Kalau mau dinilai dari CASR, dari royalti, dari pajak, silahkan aja cek datanya Selama ini, Pemprobable hanya menerima royalti sebesar 4% atau sekitar Rp112 miliar per tahun Sedangkan dampak negatifnya, lebih dari 1 juta hektare lahan di Banka Bidu rusak parah Dan lebih dari 1.300 bekas lubang tambang yang dibiarkan begitu saja tanpa ada proses reklamasi yang baik Sejauh ini, kondisi perekonomian Banka Bidu sama sekali tidak mencerminkan sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam bernilai ekonomis tinggi Duraga Prasetyo, Kompas TV, Pagar Pinang, Kepelawan, Banka Bidu Inilah Dambus, yang merupakan alat musik tradisional asal Bangka Belitung Namun seiring berkembangnya zaman, alat musik ini pun mulai berkurang peminatnya Untuk mempertahankan alat tradisional ini, di usianya yang sudah lanjut Zaruti, yang merupakan maestro Dambus, memilih menjadi pengrajin Dambus sejak tahun 2000 lalu Zaruti mulai mencintai dan bermain Dambus sejak usia 14 tahun Kini 50 tahun sudah dirinya menggeluti Dambus Kehidupannya tak jauh dari Gambus Bahkan Zaruti adalah generasi ketiga pembuat Gambus Gambus buatannya pun sudah terjual ke luar negeri Seperti Jepang, Malaysia, Australia, Singapura, hingga China Paling lama, butuh waktu 15 hari untuk membuat Gambus Mulai dari membentuk potongan kayu menjadi bentuk Gambus setengah jadi Dengan menggunakan pahat dan palu, Gambus setengah jadi dibentuk rongga untuk menghasilkan bunyi Pada bagian rongga tersebut ditutup dengan triplek dan kulit hewan dengan menggunakan perkat khusus Dan akhirnya, senar khusus pun dipasang untuk menghasilkan bunyi yang berbeda di setiap barisannya Perbedaan Gambus Bangka Blitung dengan alat musik tradisional daerah lain terlihat dari bentuk kepala Gambusnya Jika di daerah lain, kepala Gambus dominan seperti yang terdapat pada Biola Namun di Bangka Blitung, kepala Gambus berbentuk kepala Rusa atau Kijang Kalau Gambus Bangka ini pertama kepalanya kepala Rusa atau Kijang Pertama, perbedaannya Kepala Ambiola, kepala Siput, kepala Dekar Jadi inilah keunikannya Kepala Rusa ini Kalau Gambus Bangka, itu-itu Gambus bukan di Gambus Gambus Itu kenapa bahasanya beda Pak? Kita tidak tahu lah, mungkin orang zaman dulu kan mungkin apakah orang itu salah pendengaran apa macam mana Pertama, perbedaannya kalau kita amatkan Itu Gambus ini bentuknya kecil dan satu kayu Sedangkan Gambus Arab itu perutnya besar kan Dan taliknya 10 Kalau Bangka ini berapa taliknya Pak? Taliknya 6 sebenarnya Gundah, Kuin, Kuin, Gundah, Bem Jadi yang pertama adalah Kuin, Keduanya Gundah, Ketikinya Bum Bumnya, bahasa Bangka, mungkin Baks Bahasa orang zaman kono, Kuin, Gundah, Bem Nah alasan untuk kepala Rusa itu kenapa Pak? Kepala Rusa ini dulu tuh Bangka ini terkenal dengan satwa bintang-bintang ini kan termasuk Banyak lah, sebab di belakang-belakang rumah mungkin Kajak Rusa atau Kijang tuh kita lempar dengan kayu dapat Saking banyaknya Nah jadi waktu orang pembuatan tuh Dia bingung kepala apa Jadi pas dia dapat satu ekok Kijang Lagi potongnya Lalu ditaruhnya disini Di kepala ini Tapi gak lama, sekitar 2-3 hari belum rusuk kan Mungkin terbit di benang-benang untuk bikin satu kayu langsung dari kayu Nah itulah asal mulanya menjadi gambus ini kepala Kijang atau Rusa Untuk satu gambus buatan Sang Mestro ini Dihargai mulai dari 2,5 juta hingga 3,5 juta rupiah Tergantung ukuran gambus tersebut Gambus ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional Atau WBTB nasional asal bangka Atas dedikasinya selama setengah abad ini Bapak berusia 60 tahun ini pun mendapatkan berbagai penghargaan Zaman boleh berubah Usia boleh bertambah Namun Zoruti tetap setia mempertahankan tradisi dan budaya negerinya Duraka Prasetyo, Kompas TV, Pakal Pinang, Kepelawan, Bangka Belitung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!